Udah belum? Keluaran 34 ayat 5 Hassem turun Di dalam awan Oke, koma Berdiri dengannya disana Proklaiming Hassem Oke, kita konsentrasi Ayat 5 ayat dulu ya Turunlah Tuhan dalam awan Turunlah Tuhan Di dalam awan, lalu berdiri Di sana, di dekat Musa Jadi disini Hassem turun Dan berdiri di dekat Musa Betul gak? Iya, terus Lalu Hassem Lalu Hassem yang berdiri di dekat Musa Menyerukan nama Hassem Berjalanlah Hassem Di depan Musa dan berseru Tuhan-Tuhan ala penyayang, pengasih, panjang sabar Berlimpah kasih dan setianya Hassem memuliakan Hassem Bukan Oh enggak, itu aja memuliakan Hassem Hassem ini Oke, dia kan Hassem minta Ya, ngomong dulu Oke Sekarang ini Hassem turun dalam awan bukan? Iya, terus Oke, jadi kita bisa Bisa apa disini Bahwa yang turun dalam Hassem Awan-awan itu adalah Hassem Lalu Hassem Berdiri di sana Di dekat Musa Menyerukan Nama Hassem Jadi dia memuliakan Hassem Hassem memuliakan Hassem Udah Udah Oke, jadi Apa sih yang awal-awal di sebelumnya Musa meminta Meminta untuk melihat Tuhan Tapi Tuhan bilang Tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup Tapi Aku akan menaruh kamu di Ditutup Ditutupin oleh sebuah gunung, bukit Kamu akan di sana dan aku akan berjalan Dan kau akan mendengar Itu nama-nama Tuhan Dari 13 nama Hassem disitu Diucapkan Jadi disini Faikra Beshem Hassem Ya, dan Dan Ada program The Name of Hassem Dan menyerukan nama Hassem Diajarkan disini bahwa Itulah bagaimana Tuhan mengajarkan Musa Tentang Nama-nama Hassem Gitu, jadi Tuhan pada waktu itu Mengajarkan Musa tentang Sifat nama-nama daripada Tuhan Misalnya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Ya kan Nanti ada terus Ada 13 nama itu Nama Hassem disitu Fayawar Hassem Alpene Faikra Hassem Hassem El Rahum Maha pengasih Ya Jadi Tuhan mengajarkan kepada Musa Daripada esensi karakteristik sifat Tuhan Nama-nama Tuhan Itu Salah satunya tadi Yahweh Terus Salah satunya lagi Yahweh apa artinya Hayweh Yang dulu Yang sekarang Yang akan datang Terus Tuhan menyebutkan namanya Yaitu El Rahum Ya Tuhan yang maha pengasih Nah jadi Nah jadi Ada 13 namanya Terus ada lagi Tuhan di depannya Gue mau kita konsentrasi di ayat 5 dan ayat 6 ini Turunlah Tuhan di dalam awan Kita sepakat ya Yang bahwa yang turun ini adalah Tuhan di dalam awan-awan Yang salah Yang salah adalah Engkau mengatakan bahwa Tuhan itu memuji dirinya Salah Nih Baca ya Nih Nih Salah Kamu tidak ada support Gue bilang gini Hasyim Memuji Hasyim Tadi kamu bilang Tuhan memuji 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 Hasyim Memuliakan Hasyim Memuliakan Hasyim Salah Gak ada Gak ada Gak ada Hasyim Saya coba Baca Ya Faikra Besem Hasyim Artinya apa Dan Memproklamasikan nama Hasyim Apa artinya Maksudnya Not Berdicatat It was the Lord Itu adalah Tuhan Yang Mengucapkan Mengucapkan namanya God Dostaud Moshe Kemudian Tuhan mengajarkan Musa apa Tentang apa Tau Proklaim Gak mengajarkan Proklaim Di dalam Ditutupnya Klaim Itu Proklaim Musa Namanya Itu Proklaim Mengucapkan Mengucapkan Namaku Kepada siapa Dengerin Yes Kepatnya Kepatnya Siapa Kepatnya 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 Nama Tuhan Ya Dada Dada Dus Kemudian Tuhan mengajarkan mengajarkan kepada siapa? itu satu God Taut Astaga pastinya suci Taut Proclaim God notenya 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 itu bukan kitab suci itu notenya 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 tidak, itu not, itu bukan kitab suci itu bukan kitab suci itu bukan kitab suci itu not itu kitab suci, itu bukan not sekarang lu mana, sekarang bagaimana dalil lu mana dalil lu mana sekarang, ini gua ada dalil ya jadi, Tuhan mengajarkan Musa, apa yang dinyarakan kepada Musa how to proklaim, bagaimana menyebutkan nama-nama daripada Tuhan jadi, itu lah disini, bukan memuji namanya, tapi dia mengajarkan Musa taut Musa, bagaimana cara untuk menyebutkan nama-nama yang adalah sifat-sifat Tuhan, begitu jadi, bukan Tuhan, memuji Tuhan jadi, Tuhannya ada dua nantinya yes, itu, jelas ya nah, sekarang saya minta dalilmu mana, dalilmu, ayo, dalilmu mana oke, gua kasih dalil dari kitab suci bukan dari not gua kasih lu gua kasih lu, dalil dari kitab suci oke, kita kasih lu dari kitab suci ya, kitab suci kitab suci, para nabi sebentar, sebentar ya, mana, mana, mana sabar dulu, sabar dulu yes, sabar dulu ya bisa tenang dulu gak, bisa tenang dulu gak kasih gua kesempatan bicara ya ya, terus oke, jadi disini ada ada satu satu kejadian yang cukup unik ya bahwa Tuhan itu turun betul-betul turun di dalam awan-awan lalu dia berdiri disana Tuhan berdiri di dekat Musa serta menyuruhkan nama Tuhan jadi Tuhan menyerukan nama Tuhan nah, berjalanlah Tuhan di depan Musa dan berseru Tuhan sendiri yang berseru Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar sekian, sekian, sekian ya nah, disini kita bisa melihat bahwa ada Hashem yang di bumi dan ada Hashem yang di langit dan Hashem oh iya ya, terus terus, sepertinya ada dua gitu ya sebentar kita akan kita akan ini ada satu ayat yang aneh sebenarnya bahwa yang turun dan bertemu dengan Musa itu adalah firmannya dan firman memuliakan Bapaknya yang di sorga firman sebentar sebentar firman memuliakan Bapaknya dan Bapak memuliakan Sang Firman karena itu kemuliaan itu berada di dalam kekekalan nah, kita akan coba lihat ya di dalam kitab para Nabi ini kenapa orang-orang orang-orang rabi jangan kemana-mana jangan kemana-mana jangan kemana-mana gak boleh gitu kalau belajar fokus kejadian eh, keluaran 3-4 fokus gimana kamu membangun narasi bahwa ini adalah firman yang menjadi manusia silahkan dan kemana-mana fokus di sini gue bilang sang firman iya, yang sang firman oke, sang firman mana di situ kamu bagaimana kamu membangun narasi itu sang firman silahkan kita akan buka dari targum bahwa Allah yang bertemu dengan para Nabi itu adalah sang firman sebentar sebentar targum di dalam targum saya keluaran 34 di dalam kejadian juga ada the word of the Lord tapi kita fokus di sini kemana-mana dan kemana-mana fokus fokus sebentar sebentar ya sebentar ya nah ini mantep banget nih sebentar ya nah ini nih 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 paralelnya bahwa semua mana-mana nih nih mana nih mana nih nih gak ada kau tunjukkan nih nih mana nih nih gak bisa dilihat kan gue masih prologue kan gue masih prologue gak bisa nih nih tuh kaya gue nih gue kasih lihat nah lu nih nih sabar 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 ya sabar menaikkan logika di bawah logika dia gak ada yang mau dia dia termasuk kaum mutawruf ya oke di dalam daniel 7 ya 13 jangan daniel ketika keluaran 34 ini yang kau lagi bahas ngapain kejauh-jauh daniel baca taurat gak fokus kesini fokus kesini bagaimana kamu narasi bahwa Tuhan memuji Tuhan atau Tuhan itu apa firmannya dafarnya itu yang turun itu bagaimana kamu menarasi dafarnya yang turun oke sekarang dimana dimana di dalam keluaran 34 itu dafarnya yang turun dimana ada ayatnya dafarnya turun itu Tuhan disitu dafar dafar Elohim disebut Tuhan sebentar sebentar bro aku terus di dalam keluaran 34 saya baca karya saya khasyem be'anan udah selesai udah selesai khasyem tidak ada disitu dafar hasyem besem hasyem ada besem hasyem ada santai santai sekarang dimana kamu membangun merasa itu adalah firman Tuhan silahkan oke kita akan kita akan kesitu kita akan kesitu oke lu tenang dulu aku terus melihat dalam penglihatan keluaran 34 kita sekarang identifikasi siapakah pengendara awan itu aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak dengan awan awan dari langit kita gak boleh awan awan dari langit the cloud rider itu pasti hasil itu keluarganya tidak ada tidak ada ngomong firman 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 Daniel 7 ayat 14 ini bener buatan mesias bukan Daniel 7 ayat 14 kita gak membahas kitab Daniel jangan kabur kau jangan kabur jangan kabur kita gak bahas kitab Daniel kita gak bahas kamu kan kamu datang dengan narasi kamu datang dengan narasi keluaran 34 oke sekarang gue cuma ikut membaca narasi keluaran 34 sekarang saya tanya sama kamu keluaran 34 ayat 5 itu ada gak berbunyi itu firman Tuhan yang turun ada gak jujur di semua saya tanya kalau kamu gak bisa jawab ini kalau kamu gak bisa jawab saya mau buang-buang waktu saya saya tanya di dalam keluaran 34 ayat 5 yang kau tunjukkan ini apakah ada kata firman Tuhan disitu yang turun sang firman disebut Tuhan iya ada atau tidak di dalam keluaran 34 ayat 5 ada gak tertulis firman Tuhan yang turun ada gak enggak enggak yaudah kelar terima kasih sejujuranmu kau menyatakan tidak memang tidak ada terima kasih memang firman Tuhan itu disebut Hashem itu itu pemahaman enggak memang saya jujur yang disitu kan oke sekarang sekarang gue tanya ke lu sekarang gue tanya ke lu gini anggaplah demikian anggaplah begini bro enggak memang kau memang kau udah mengaku tidak ada kata firman Tuhan disitu ketika Hashem turun apakah surga kosong gue tanya ke lu ketika Hashem turun apakah surga kosong Hashem turun kemana Hashem itu memenuhi bumi dan langit Hashem turun dalam mawana ada ayat berbunyi ada ayat berbunyi ada ayat berbunyi aku memenuhi langit dan bumi bagaimana Tuhan itu bisa turun ya ditulis di dalam kitab keluaran tadi apa Tuhan turun kan Hashem turun ketika dia turun yang turun yang dia tuh dia tuh tidak iya ketika Hashem itu memenuhi langit dan bumi yang turun tadi kamu mau bilang apa yang turun apa yang turun adalah firman nya ya tapi kan kau udah jujur tadi kau bilang bahwa di ayat 34 sang firman itu adalah Tuhan sebentar gue salah firman itu bukan Tuhan firman itu adalah firman itu adalah perkataan perkataan adalah pesukukan 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 salah gak ada ajaran itu coba tunjukkan kamu 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 sudah jauh bro dari pemahaman Yahudi yang sesungguhnya oh enggak kami langsung diajari oleh Mesias itu sendiri karena itu kami mengerti secara jelas ke bagaimana Taurat itu kamu masih nunggu-nunggu sebentar gue buka berjalanlah Tuhan ini sebenarnya ada sesuatu yang aneh juga ini berjalan nah ini kita buka ya ini ini adalah Teofani pertama daripada sang firman itu dimana mereka mendengar bunyi langkah Allah dimana berjalanlah Tuhan coba dimana ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan jangan panik jangan panik kita ke lu jelaskan ini yang kita bahas keluar 34 yang kita bahas keluar 34 yang bahas kita bahas keluar 34 sebentar dimana ada kata yang aneh dimana ada kata Tuhan berjalan dimana tadi di dalam keluaran itu ada sesuatu yang aneh yaitu Hashem turun di dalam awan-awan ini ada banyak keanehan di dalam kitab Taurat dimana di dalam kejadian 38 Tuhan berjalan-jalan di dalam taman kita lihat catat kamu bilang berjalan awas pegangan yang kenceng pegangan yang kenceng berjalan siap kita lihat kata berapa ayatnya hajar bil sebentar buka tanggung dulu berapa kejadian 38 berapa kejadian 38 ada kata berjalan kita awas pegangan yang kenceng langkah kaki oke kejadian 38 kita lihat kalau bila kan berjalan tadi sebentar 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 gue buka targung dulu ya jangan kemanohan 3 ayat 8 oke kita buka targung 3 ayat 8 sebentar sebentar oke 3 ayat 8 nah orang tuh begini jangan kampungan bilang pakai nomor nomor ayat buka buka ya gini bunyi ya ayat ma et et kol hasem elohim mit halek nah ini mit halek apa tuh began began ruah hayom pahit hava haadam feistok mipnei hasem elohim mitok et hagan artinya mereka mereka mendengar suara Tuhan yang bergerak suara Tuhan yang bergerak bukan tidak methelek itu artinya bukan berjalan tapi suara yang keluar dari Tuhan oke gak apa-apa lanjut lanjut gak apa-apa memang perjajamannya salang tidak ada Tuhan berjalan disitu ya gak ada oke teman-teman saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan sebagai bukti textual proof saya kalau debat itu pakai data silahkan buka silahkan buka mantap-mantap kita bisa paham kita bisa dibodoh-bodohi dengan Tuhan berjalan karena kita punya kaki itu kan nah ini kan mereka menengah they heard the sound tunggu-tunggu gak bisa baca they heard the sound oke-oke jadi the sound oke-oke the sound of God the sound of God apa itu the sound of God apa itu the sound of God Hashem 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 itu kok kabur-kabur si kamera lu the sound of God Hashem moving 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 through the garden in the garden apa itu absent jadi apa yang keluar dari Hashem suara jadi bukan ada langkah kaki itu salah kalau langkah kaki maka tekstnya akan bunyi ragel regel kaki itu regel jadi Tuhan punya kaki itu regel regel itu artinya kakinya ternyata di teksnya tidak ada Tuhan berjalan itu tapi yang keluar adalah keluar suaranya yang keluar itu baik sudah oke sudah sudah ya jadi gak ada berjalan ya sudah jelas ya it's okay it's okay tapi aku dulu tidak ada kata Tuhan berjalan ya ada ada gue akan buktikan tadi kan tekstnya udah dibilang yang keluar suara gue akan buktikan suaranya bergerak gue buktikan dulu gak bilang gue buktikan ternyata dulu disitu di teksnya ada ada gak tadi kalau kau baca itu adanya bahasa inggris yang tadi tidak ada tetapi ditulisnya the sound sebentar justru dalam makanya beraninya di dalam makanya beraninya jelas itu tidak ada artinya berpindah moving di situ berpindah dan dari suaranya suaranya yang bergerak yang berpindah itu berjalan yang bergerak suaranya yang bergerak bukan Tuhan itu berjalan oke gue terima argumen gue terima argumen gue gitu bagus gitu dong oke gue terima argumen karena nah bagaimana kita lihat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan oh my god oh my god Tuhan punya langkah jauh banget kita akan buka sebentar kita akan buka dari Targun Jonathan di dalam Genesis 3 ayat berapa tadi ayat 8 lari-lari lagi loh ini paralel oke dari Targun Jonathan paralel kan gue bukan-bukan dari ayat yang lain kan and they heard the voice of the word of the lord mereka mendengar suara dari firman Allah walking in the garden berjalan di dalam taman suara berjalan gimana kamu pikir aja suara berjalan gimana kamu buka cefaria sekarang kamu buka cefaria suara itu bergerak bergerak dengan apa bergerak dengan resonansi suara itu bergerak merambat dengan resonansi sampai ke telinga orang walking 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 di sini sekarang bagaimana suara berjalan itu pakai resonansi ada namanya resonansi sehingga suara itu bisa sampai ke mana walking salah 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 walking walking di sini iya walking benar tapi salah pemahamanmu salah makanya untuk memahami torah itu jangan jangan itu dulu jangan jangan di sini kembali ke original teks di sini kembali ke original teks oke apa terjemahan jadi menurutmu jonathan salah terjemahan yaudah berarti jonathan salah jonathan benar yang salah otak lu enggak otak lu di sini tadi kamu menerima suara bisa berjalan coba coba gimana suara bisa berjalan gimana coba kita main kita main bagaimana suara bisa berjalan kita lanjut tadi kamu sudah mengatui kamu sudah hampir keceplosan ketika gue bertanya ketika asem turun apakah surga bos nah kamu sudah mau keceplosan bahwa yang turun itu mungkin adalah kuasa yang terus itu juga karena masalah karena yang yang turun itu adalah sang firman nah di dalam targum jonathan ataupun di dalam kitab kejadian tadi ditulis bahwa Tuhan disitu targum jonathan mengatakan bahwa word of the lord atau firman Allah itu yang berjalan maka kita tahu bahwa firman Allah itu adalah suatu pribadi firman firman itu the word of the lord kenapa 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 jonathan menerjemahkan hashem disitu sebagai word of the lord atau firman jonathan tidak menerjemahkan itu sebagai firman lu yang salah word of the lord disitu bahasa aslinya targum jonathan aja udah buka silahkan dan mereka mendengar the voice of the word of the lord artinya suara dari firman Allah walking in the garden berjalan di dalam taman berjalan walking apa gak ada kata yang lebih yang lebih cocok untuk menerjemahkan ini yang menerjemahkan orang yahudi ada yang lebih cocok ada yang lebih cocok makanya belah makanya dari orang artinya orang artinya orang artinya kenapa disini menerjemahkan sebagai walking disini ya walking disitu artinya bergerak berjalan bergerak berjalan berjalan bergerak oke iya saya tanya kalau berjalan bergerak gak ya pasti berpindah tempat dari tempat tepat kalau berjalan bergerak oke jadi kalau kamu pindah rumah kamu tanya-tanya dulu kalau berjalan bergerak atau diem kalau berjalan itu bergerak atau diem kalau bergerak bergerak berjalan atau diem tentu kalau berjalan itu pindah dari poin A ke poin B bergerak apa enggak itu bergerak pasti ya pinter tapi tapi aktivitas ke poin A ke poin B apa berjalan atau terbang yang bergerak apa yang bergerak siap suara suara bukan Jerman memang suara bisa berjalan bergerak bagaimana suara bergerak bagaimana ceritanya suara bergerak kamu sudah mengatakan berjalan kamu bisa bergerak kamu sudah bergerak 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 tadi saya bertanya sama kamu berjalan bergerak kamu bilang bergerak sudah cukup itu jadi yang bergerak kamu sudah bilang iya tadi cara bergerak bagaimana apakah dia terbang dia dia menghilang di dalam ilmu science suara itu menimbul resonansi itu menyampaikan suara gelombang suara kepada titik konten lain ini disembunyikan lagi iya fokus saja fokus jangan lari kemana-mana kita berjalan berjalan saya mau makan dulu saya mau makan dulu ya oke nanti pko berjalan disitu apalagi menegaskan sebentar sebentar bunyinya gimana ada berjalan disitu jonatan disitu sebenarnya jonatan disitu itu malah menegaskan apa yang kami imani artinya kami ini betul-betul diajarkan oleh sang mesias itu kebagaimana nalah kok diajarkan sang mesias yang mengajarkan yang mengajarkan itu Tuhan bukan mesias gimana sih mesias itu manusia oke sekarang gue tanya ke benavraham kenapa benavraham isa itu disebut almas ini ini dia beriman kepada mesias dia beriman kepada mesias pada beriman itu kepada pencipta mesias kur'an pula lho kitab jangan kalian minta cari pertolongan kalau pula kau baru dimulai sama bil itu udah gemet terang fokus kamu jangan sambungkan kembingungan sendiri gimana menjelaskan kamu jangan cari bantuan kemarin kuran jangan fokus fokus karena karena penting kita yang lengkap juga ya nggak ada yang bisa dipelajari kamu cocok cocok logikan padahal kamu tidak percaya Yesus sampai kembang 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 malah ada alasan untuk lebar silakan lanjut lanjut bang bing mantap bang bing kejar terus satu poinnya yang saya tangkap bang bing yang berjalan itu pasti bergerak tetapi sesuatu yang bergerak belum tentu berjalan betul saya setuju berjalan berarti dia pindah dari poin A ke poin B dan artinya Adam dan Hawa mendengar suara langkah kakinya itu karena itu mereka ketakutan oh my god ngara langkah kaki astaga Tuhan kita lihat langkah kaki langkah kaki langkah kaki kita lihat walking walking berjalan kalau bilang langkah kaki ya kalau bilang ada langkah kaki kita lihat ada jenderal kampung bukan berjalan woy walk coba kamu terjemahkan dulu walk di dalam kamus itu apa ada gak kakinya kalau bilang berjalan langkah kaki ya kalau bilang tadi dan mereka mereka menerjemahkan itu sebagai moving moving about in the garden artinya bergerak di dalam taman mereka mendengar apa yang didengar suara bukan langkah kaki kamu bilang langkah kaki moving nah itu tuh suara Tuhan bergerak di dalam taman bergerak dengan cara apa oke semua orang dan mereka mendengar suara Tuhan Tuhan punya kaki kau mengatakan tadi Tuhan punya kaki jadi disini dan mereka mendengar bukan langkah kaki tapi mendengar suara bukan langkah kaki ya gak ada langkah kaki disitu paham gak apa-apa jadi oke ya nah kalau di dalam di dalam talian itu kan diterjemahkannya adalah bahwa suara Tuhan mereka mendengar suara Tuhan bergerak di dalam taman itu kurang lebih terjemahnya ya kan nah tetapi di dalam Targun Jonathan itu membuatnya menjadi lebih detail yaitu suara dari Sang Firman Tuhan berjalan di dalam taman nah sekarang aku mau tanya bagaimana Sang Firman itu bergerak Firman Tuhan yang tadi itu bergerak gimana di dalam Targun Jonathan dikatakan Firman Tuhan itu berjalan Firman Tuhan itu berjalan karena kita sudah memahami rahasia ini maka kita mengerti ketika apa namanya ini ada dua poin disini ya ketika Tuhan turun dalam awan-awan itu kita memahaminya karena itu orang-orang Yahudi itu mengerti betul bahwa yang turun di dalam awan-awan itu pasti Hashem sehingga kitab Daniel 7 ayat 14 dikatakan bahwa anak manusia yang turun dalam awan-awan itu mereka paham itu Hashem karena itu ketika Tuhan kami berkata di hadapan memang besar anak manusia yang turun dalam awan-awan sebagaimana dibuatkan dalam kitab Daniel mereka mengatakan dia telah menghujat Allah karena the cloud rider in the Torah pengendara awan di dalam Torah itu pasti Hashem dan itu adalah Sang Firman yang bertemu dengan Musa selesai kita selesai udah saya mau makan dulu ya Bilya takut takut nih ya itu udah takut udah parah itu TKW habis gitu kok kok luman kok asumsi TKW emangnya kata dapar kalau dalam Ibrani itu dalam bentuk non-bill kan bukan ya Bilya iya udah jelas tadi kan ini udah jelas banget ini kan midhalek midhalek itu apa bukan langkah kaki tapi suara yang mereka dengar itu suara suara itu apa bergerak gitu ada lagi tadi kan kita buktikan mentah kata midhalek disitu ialah suara yang keluar apa suara yang bergerak apa suara makanya itu selaras dengan ayat orang yang lain mengatakan dari tengah-tengah api kau mendengar suara tapi satu rupa wujud pun tidak karena Tuhannya Israel itu bukan Tuhan yang punya putubu jasmani gak ada makanya ini selaras ada yang dendengar oleh Adam dan Hawa adalah suara yang bergerak gitu bergeraknya kemana resonansi didengar oleh mereka suaranya itu bergerak sampai ke telinga mereka gitu kayak gitu aja dia gak paham kalaupun dia itu kiasannya tuh kalau yang dibilang jalan tuh kiasannya bentuknya kalau kita ikut versi dia pun pasti pasti kayaknya dia udah malu tadi tuh udah udah banyak melunder dia selalu kembali lagi ke kaki kaki langkah kaki kodohan gak ada disitu kaki kaki itu regel regel kaki itu bisa jadi memang 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 parah pemahaman pemahaman dia baca targum itu jadi racun bagi dia jadi hikmat-hikmat orang Yahudi tulisan-tulisan orang Yahudi jika dibaca oleh orang Kristen itu akan menjadi racun bagi mereka makanya sebaiknya jangan nah kelihatan itu dia pakai targum yonatan targum yonatan mengatakan firman itu berjalan artinya apa selaras dengan ketika berjalan kan itu pasti ada bergerak bergerak nah apa yang bergerak bukan kaki tapi suara gitu di dalam orang Kristen itu pemikirannya apapun itu Yesus batu penjuru batu penjuru Yesus ini lagi suara suara yang keluar dari taman Eden yang di dekat oleh adon Yesus imam 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 Yesus Yesus semuanya Yesus lagi sekian Yesus Yesus only dong makanya kan arusnya dia jadi Yesus only masa dia Trinitas dia kalau cerita di Alquran gimana ada enggak kayak gitu Musa ada enggak sama enggak kayak Torah yang pilih bawah sama enggak coba enggak dia enggak kayak gitu bro konsepnya jadi kalau Islam Yahudi Kristen yang jadi gabrul itu Kristen dimana mereka itu memakai Taur atau perjenjel lama yang mereka anggap tetapi itu hanya sekedar pajangan mencari pembenaran begitu padahal kalau kita lihat secara apa itu berbeda pemahaman itu 100% pengbilih setuju enggak kalau mereka itu mengimani Torah iya mereka mengimani Torah sebagai suatu kewayuan yang yang benarlah mereka percaya itu tapi kan di dalam pemahamannya lihat tadi dia baca targum targum tapi dengan pemahaman kacamata firman menjadi manusia kan itu orang gila disitu maksudnya ini gimana kalau di logika gimana logikanya ya itu yang saya bilang bang kalau Al-Quran ini dia tidak apa kalau kita bilang sama seperti itu enggak mungkin bang bang gitu loh itu bedanya iya karena enggak semua hal-hal seperti itu ada di Al-Quran gitu Al-Quran itu kan dia tidak harus menceritakan yang apa ada di dalam itu tapi kita percaya bahwasannya tentang para nabi dan rasul itu pernah Allah utus seperti itu bang tetapi kalau untuk secara detail segala sesuatu yang ada di torah dan perjanjian baru itu enggak mungkin harus sama seperti itu enggak begitu torahnya bang Billy sama torahnya kamu sama atau tidak emang kalau torahnya kamu sama torah nya bang Billy sama itu tadi kita baca torah beda tuh teks nya berjalan langkah kaki Tuhan berjalan padahal disitu enggak langkah tapi suara sama enggak sama kan enggak sama begitu jadi bukan masalah persamaan atau perapakan tapi kita lihat tentang isi dari makna itu betul kata bang Billy kalian mengimani itu salah satu dari Tuhan tetapi maknanya itu kalian roba roba gitu yang terkandung di dalam itu memahaminya itu enggak seperti itu kalau kamu sama Bang Bilih apa enggak Soto istri logika ini Soto gimana apa ada apa enggak kita diskusi yuk diskusi kita yuk ini mumpung 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 Terima kasih.